Hasil sementara, perempat final, Hong Kong Open 2024. Di perempat final Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Denmark, Lain Hojmark Jarsfeld, dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam durasi 33 menit. Di perempat final Tunggal Putri, Tomoka Miyazaki berhasil mengalahkan pemain Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor 21-18, 17-21 dan 22-20 dalam durasi 1 jam 12 menit. Selanjutnya di babak semifinal Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan 0-0. Di babak perempat final Tunggal Putri, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21-16, 12-21 dan 21-15 dalam durasi 1 jam 11 menit. Di babak semifinal, Jonathan Christie akan melawan pemenang antara Leilan 12 atau Lee Choukyu. Di perempat final Ganda Putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Korea, Kim Gijung, Kim Sarang, dengan skor 21-13 dan 21-9 dalam durasi 29 menit. Di perempat final Ganda Putra lainnya, Chiu Xiangchieh, Wang Chilin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Cina, Huang Di, Yoh Haodong, dengan skor 23-21 dan 21-17 dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di babak semifinal Ganda Putra, Leo Bagas akan melawan pemenang antara Sabar Reza atau Man Weichong Kaayi Wunti. Di perempat final Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari Ganda Putri Malaysia, Pearlitan, Tina Ahmurali Taran, dengan skor 14-21 dan 13-21 dalam durasi 31 menit. Di perempat final Ganda Putri lainnya, Bek Hana, Lee Sohee, berhasil mengalahkan sesama Ganda Putri Korea, Lee Yulim, Shin Sungchen, dengan skor 21-18 dan 21-18 dalam durasi 43 menit. Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Korea, John Naeun, Kim Hyejong, dengan skor 21-10 dan 21-19 dalam durasi 39 menit. Kim Soeyong, Kong Heejong, berhasil mengalahkan wakil China, Lee Wenmei, Zhang Shusian, dengan skor 21-19 dan 21-15 dalam durasi 49 menit. Di babak semifinal Ganda Putri, Bek Hana, Lee Sohee, akan melawan Pearlitan, Tina Ahmurali Taran, dan Kim Soeyong, Kong Heejong, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Di perempat final lainnya, Tunggal Putra Hongkong, Jason Gunawan, akan melawan pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting. Pertandingan Jason melawan Ginting, merupakan partai kedelapan di lapangan dua, dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Di perempat final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Ho Pangron, Cheng Suin, dengan skor 21-13 dan 21-11 dalam durasi 29 menit.